Komplek pemakaman Belanda Kuno menjadi salah satu lokasi bercerah di Kebun Raya Bogor. Berada di tengah ribunya bambu membuat kompleks pemakaman ini terkesan tersembunyi. Kabarnya komplek pemakaman ini telah ada di Kebun Raya Bogor jauh sebelum Kaspar Georgard Reinward, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kebun Raya Bogor pada tahun 1817 meresmikan pembukaan Kebun Raya Bogor. Di kompleks pemakaman ini tercatat 42 makam dengan 38 makam diantaranya memiliki identitas jelas. Dari informasi yang Tribun News Bogor dapat, pemakaman Belanda di Kebun Raya Bogor merupakan makam-makam orang penting. Misalnya saja DJ de Arends yang merupakan seorang gubernur jenderal yang menjabat tahun 1836 hingga tahun 1840. Selain gubernur jenderal Belanda, ada pula dua orang ahli biologi yang dimakamkan di kompleks pemakaman tersebut. Keduanya meninggal sekitar tahun 1820-an dalam usia muda dan dikuburkan dalam satu makam. Mereka adalah Henry Kult dan JJ van Hassel, yaitu sebagai anggota The Netherlands Commission for Natural Sciences yang dikirim ke Indonesia untuk bekerja di Kebun Raya Bogor. Ada pun makam tertua di kompleks pemakaman ini adalah makam seorang administrator toko obat berkebangsaan Belanda yang bernama Cornelis Potman, wafat pada tanggal 2 Mei 1784. Sedakan makam yang paling baru adalah makam Profesor Dr. AJGH, Konstermans yang meninggal pada tahun 1994. Konstermans merupakan seorang ahli botani terkenal berkebangsaan Belanda yang menjadi warga negara Indonesia sejak tahun 1958. Kebanyakan ini para peneliti, para peneliti dari zaman India Belanda yang wafat dikarenakan terkena penyakit malaria. Karena pada saat itu wabah malaria cukup tinggi sehingga di sini kebanyakan para peneliti-peneliti India Belanda yang meninggal karena terkena penyakit malaria. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!